Intro Diduga akibat terkena sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan sebuah mobil yang mengangkut 11 orang terjun ke sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 4 orang menderita luka-luka dan langsung dilarikan ke Resude Jombang. Minibus yang syarat penumpang ini tiba-tiba terjun ke sungai di tepi jalan raya Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu malam. Persiwa berawal saat mobil sedang melaju dari Jombang ke arah kediri. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju kencang dengan lampu jauh yang dinyalakan. Akibatnya pengembuni mobil minibus tak bisa melihat jalan di depannya. Sehingga mobilnya oleng ke kiri hingga menabrak tiang listrik dan terjun ke bebas ke sungai. Lampu dim ya, supirnya merasa silau, terus agak ke kiri, terlalu ke kiri, akhirnya menabrak tiang listrik, terus akhirnya masuk ke sungai. Di dalam mobil tadi itu ada berapa orang? Ya total ada 11 yang dewasa, ada 9 yang anak-anak 2. Sebelas penumpang yang ada di dalamnya berhasil dikeluarkan oleh warga, namun 4 orang di antaranya menderita luka-luka. Seluruh korban luka kini sudah dilarikan ke RSU di Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jombang, Jawa Timur, Muftar Bagus, Anyus melaporkan. Jombang, Jawa Timur, Muftar Bagus, Anyus melaporkan. Jombang, Jawa Timur, Muftar Bagus, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.